Sudarlun Danau Kawah Putih yang terbentuk dari letusan gunung berapi ratusan tahun silam menyuguhkan pemandangan unik di puncak gunung berapi. Danau Kawah yang terbentuk setelah letusan kedua pada abad ke-12 di gunung berapi Patuha, Ciwidee ini berusia 47 km selatan kota Bandung, Jawa Barat. Berada di ketinggian 2.434 mdpl, Danau Kawah Putih yang bercampur hijau, putih, dan biru menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Teras pandang yang dibuat oleh dermaga di sekitar Danau Kawah menjadi salah satu perhentian bagi mereka yang ingin menyaksikan matahari terbit dan terbenam, serta mereka yang ingin mengambil foto. Bosen saya kenapa pergi ke Kawah Putih, pertama kan ini lagi pandemi gitu ya mas ya, jadi merasa bosen kalau di rumah aja, jadi saya memilih ke Kawah Putih. Karena dari si pemandangan itu sih mas ya, kalau di Bandung sendiri, kalau menurut saya pemandangan yang ada gunungnya, ada airnya, dan pemandangannya kayak gini tuh cuma ada di sini gitu, jadi ini tuh otentiknya Bandung banget lah. Oleh warga setempat, dahulu Danau Kawah di Gunung Berapi ini adalah sesuatu yang ditakuti karena burung yang terbang di atasnya mati. Hal itu kemudian diakini sebagai tempat bertemunya arwah nenek moyang. Namun sejak ditemukan oleh ahli geologi Jerman Belanda Dr. Franz Wilhelm Junghun, kemudian diketahui fakta bahwa kematian burung diakibatkan keberadaan tambang belerang yang dibangun pemerintah kolonial. Bahkan saat ini wisatawan yang berkunjung ke dermaga kawah ini dilarang berada di sana lebih dari 15 menit karena konsentrasi belerang yang memungkinkan terjadi masalah pernapasan. Terima kasih telah menonton!